Ahmad Rifai 23 tahun, warga desa Mesuji Kayu Agung, Ogan Komring Ilir, Sumatera Selatan meninggal dunia setelah sempat dirawat 3 malam di rumah sakit umum daerah Hasanuddin Damrah, Manak, Bungkulu Selatan. Dirinya menghembuskan napas yang terakhir, Kamis 21 Maret sore sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat di RSUDHD Manak, Bungkulu Selatan. Kapolres Bungkulu Selatan, AKB Perudipurnomo SIKMH mengatakan Ahmad Rifai yang merupakan eksekutor rampok nasabah bank yang dibekuk selasa 20 Maret siang sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Barat di depan toko AD Jalan Raja Wali Pasar Manak. Saat itu dirinya dibekuk bersama 3 rekannya Hanafi, warga desa Paku, Kayu Agung, Oki Sumatera Selatan, Andi 30 tahun, warga desa Cintalaya, Kayu Agung, Oki Sumatera Selatan, dan Toyib 50 tahun, warga desa Bangunjaya, Kayu Agung, Oki Sumatera Selatan. Hanya saja, akibat amuk masa yang tak terkendali, sebab saat penangkapan, para pelaku banyak dikerumuni masa. Selasa malam, kondisi badan Ahmad Rifai melemah. Lalu selasa malam, anggota Polres Bungkulu Selatan langsung membawanya ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Hanya saja, namun Tuhan berkehendak lain. Meskipun pihak rumah sakit sudah maksimal memberikan perawatan, Ahmad Rifai menghembuskan nafas yang terakhir, Kamisore. Penyebab tersangka meninggal karena ada luka di kepalanya akibat benturan benda tumpul saat tersangka di emuk masa waktu penangkapan. Jumat 22 Maret siang, jenazah tersangka sudah diserahkan ke pihak keluarganya yang datang langsung dari Kayu Agung, Oki Sumatera Selatan. Siang itu juga, keluarganya langsung membawa jenazah pulang menggunakan mobil ambulan. R. Iskandar 68 tahun, ayah dari Ahmad Rifai mengaku tersangka ini merupakan anak keempat dari lima bersaudara. Namun dirinya tetap tabah dan mengikhlaskan kepergian anak kesayangannya tersebut. Almarhum ini merupakan eksekuter perampok nasabah bank saat selasa 20 Maret. Dirinya juga terlibat aksi rampok pecah kaca terhadap ASN di Didas Sosial Bungkulu Selatan. Korban saat itu mengalami kerugian sekitar uang 100 juta rupiah. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.